Sementara itu, calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berharap Jarot Saiful Hidayat menjadi pasangannya dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. Sebab Ahok merasa cocok dengan kinerja Jarot selama menjabat wakil gubernur. Meski memutuskan akan berdampingan dengan Heru pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017, Basuki Cahayapurnama mengaku sempat berharap banyak kepada PDI Perjuangan agar mengizinkan Jarot menjadi wakilnya pada pemilihan kepala daerah nanti. Namun keinginan Ahok ini tidak disambut baik oleh PDI Perjuangan yang menaungi Jarot. Keputusan Ahok memilih pegawai negeri sipil sebagai wakilnya memimpin DKI bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, saat menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur DKI, Ahok sempat mengatakan kepada Megawati Soekarno Putri, jika Jarot tidak diizinkan menjadi wakil gubernur, ia memilih PNS untuk menjadi pasangannya. Ya kalau saya bilang dari awal kan saya lebih udah tau cocok kan sama Jarot dari dulu, saya bilang. Saya kan dari awal bilang mau Jarot, cuma nggak dikasih kan. Sama kayak dulu, waktu PDIP, waktu saya pergi dulu kan dari DPD minta apa PDIP? Boisadikin loh. Saya datang ke ibu, bu, saya nggak mau, saya maunya Jarot bu. Waktu saya ngomong gitu, kalau memang ibu nggak mau kasih Jarot, aku pasang Yanni nih. Aku PNS ini. Masa terulang lagi nih sejarah kedua nih. Aku minta Jarot, nggak dikasih-kasih kan, nggak boleh kan. Aku pasang Hiru tau. Masa terulang lagi nih.